Intro Assalamualaikum, selamat datang dan salam kenal di channel Aspen Rizal. Di video kali ini khusus untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dalam penanggalan Islam atau Hijriah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Tradisi maulid tidak hanya dirayakan pada tanggal 12, para pecinta Nabi telah memperingati momen agung ini setiap hari dari awal hingga akhir bulan. Meski Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, ada juga yang merasakannya di luar bulan Rabiul Awal. Selanjutnya ada juga yang menjadikan peringatan maulid Nabi sebagai acara sepanjang bulan. Dilansir dari Rubbasan Jakut, Kemenkum Hamdgo. Kita ada beberapa nilai dan makna dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW setiap Muslim dapat memupuk dan memupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan maulid. Dengan mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan rasa cinta dan hormat kita kepada Nabi yang membawa berkah bagi seluruh alam seperti yang terdapat dalam surah Yunus ayat 58. Sosok teladan ini diutus untuk membawa berkah bagi seluruh dunia surah Al-Anbiya, 107. Kegembiraan Abu Jahal atas kelahiran Nabi Muhammad SAW bisa mengurangi siksaan neraka yang ia rasakan setiap hari Senin. Kegembiraan Abu Jahal juga disertai dengan iman. Dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan mengingat perintah untuk memberkati Nabi Muhammad SAW. Allah SWT dan para malaikat telah memberikan teladan bagi kita untuk selalu memberkati Nabi Muhammad SAW surat Al-Ahzab 56. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.